Secara sadar ataupun gak sadar, ada di dalam toxic relationship pun masih tetap mau. Ada di dalam itu ya? Karena masih ada belief bahwa nanti dia akan berubah. Ini terakhir kalinya, nanti keulang lagi. Benar-benar. Nanti dia akan berubah keulang lagi kayak gitu-gitu. Mbak, nonton mbak ya. Siapa? Ya mbak-mbak di luar sana. Ya kan? Ya mungkin lagi ngalamin ya. Maksudnya kan Angela. Angela ya kan? Ini jangan ditemenin ya. Di sini. Let's go! Halo, welcome to TalkFord Indra Jegel, Surya Insomnia. Di Amanan Friends. Sekarang kita akan ngobrol sama binang tamu kita ini cewek cakep, seksi. Dia ini lady bikers. Ya. Streamer game. Streamer game juga. Model juga. Model. Sempet kita lihat beberapa kali dia. Fitness. Fitness. Juga. Sekarang mau beli saham Pastelia. Pastel yang di BSD. Ya, ya, ya. Emang iya. Nggak tahu. Kalau mau bikin pisang waras barengan sama gue. Pisang waras. Tapi sebelum kita invadikan tamu, kita mengintilin kalau Net punya aplikasi ya itu Netverse ya. Teman-teman bisa nonton program Net yang lalu-lalu. Makanya download di Play Store dan App Store. Netverse prime time all the time. Harian, bisa nggak ya kalau gue minta tolong buat besok Clarissa atau Rio bantuin gue di Entertainment News? Oh, udah janjian sama Putri ya? Ya, pulangnya nggak bisa sekarang sih. Karena masih banyak banget kerjaan ya. Jam 12-an lah. Yes, gue maaf ya. Gue masih hektik banget nih ngurusin VT-nya Way Berry Package. Jadi, gue masih belum sempet buat bantuin lo yang Integrel Baker dan gue cuma nanti. Gis, Gista! Wah, ini susah nih ajak ngobrolin. Bener, aku sih kalau ketemu dia tuh agak bingung. Karena aku segitu mengidolakan dia. Lu ngefans sama dia? Istriku nonton tapi. Jadi, gimana ya? Lu ngefans, ya nggak apa-apa. Endor doang nggak apa-apa. Iya, ngefans doang gitu. Ngefans dan aku... Siapakah sosok yang sangat diidolakan oleh Indra Jegel? Langsung aja kita panggil. Jajah Miharja! Jajah! Bukan, 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 bukan. Aduh! 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 Gue udah pernah ketemu sama si Dilan Palsu udah pernah? Udah ya? Aku juga udah... Namanya Alip aslinya. Nanti gue mau ketemu sama yang... Aduh! Aduh! Mau gitu juga, nanti ketemu lagi. Iya, iya, iya. Gue mau masukin oyong kupingnya. Ayo saja kita akan panggil beli tantamu kita yang saat didolakan oleh Indra Jegel, Angela Lorenza! Yes! Angel, how are you? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hah! 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 Pembulu darah lo tipis kan? Gimana Kak Indra? Sehat. Loh aku belum nanya kok. Iya sehat, Alhamdulillah. Sikat Gail, sikat-sikat! Tuku sport bentar dong. Buat apa? Mau beli penahan dengkul. Iya. Getter dengkulnya getter. Getter dengkulnya getter soalnya. Angel sehat ya? Aku sehat banget. Kamu lagi sibuk apa sih sekarang? Oh sekarang. Sibuk banget. Sibuk banget. Menyibukkan diri. Ngapain? Nggak, sekarang lagi sibuk streaming. Streamingan. Terus habis itu juga. Streaming apa game? Game, iya. Kamu main game? Main game. ML. ML. ML, main lilin. Iya. Ngepet. Bukan. Mobile Legends. Mobile Legends, iya. Mobile Legends, iya. Iya, sekarang lagi live streaming seru-seruan sama followers juga. Dan di live streaming itu orang bisa nyawer juga Kak. Jadi kadang waktu itu aku belum lama ini ada kesayangannya Angel sebutannya. Itu ada yang nyawer sampai kayak 15 juta gitu. Serius? Serius. Eh tapi Angel kalau misalnya orang nyawer itu kan biasa minta feedback kan. Misalnya kayak. Mabar doang. Mabar doang. Mabar sama Angel. Mabar sama. 15 juta. Iya. Jadi ada kan biasanya suka ada running text di bawah Saweria kayak gitu kan. Iya. Nah itu suka ada kayak. Itu di Youtube. Di Youtube. Di Tiktok juga bisa kasih GIF. Oke. Terus? Ya itu kayak kalau sekali live. Kalau misalkan lagi rame nonton. Sawernya banyak gitu ya. Lumayan lah kalau misalkan dihitung-hitung sebulan pasti ada aja 20 kayak gitu. Oh iya? Main game doang. Makanya kadang aku pikir kayak. Aku kan demen push rank juga gitu. Sekarang udah mythic 3. Keren. Ya aku udah mau push sampai. Pakainya apa? Mage? Pakainya Mage. Oh iya iya. Aku Safier Jakarta Barat nomor 16. Oh iya iya. Itu susah lah guys. Iya 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 iya. Akhirnya menemukan. Tau gak lu Safier? Tau lah Safier. Ya itu kekuatannya gini. Nembak bumbu somai. Nembak bumbu somai. Nembak bumbu somai. Oh matanya perih. Aneh-aneh kan? Iya 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 iya. Oke 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 oke. Oh berarti akhirnya kamu menemukan keenakannya disitu. Jadi rutin dong setiap hari. Hampir setiap hari kadang kalau misalkan gak ada syutingan. Kalau misalkan lagi ada kerjaan endorse. Atau promosi suatu brand ya libur dulu gitu. Terus sibuk motoran juga kadang Sanmori bikin konten. Dan sekarang lagi aktif banget sama Youtube channel aku. Hmm ada Youtube channel juga. Ada. Atau kita mau bikin Youtube channel berdua gak? Apa ya kira-kira? Aku urus perizinannya dulu ya. Maksudnya ke manajemen. Iya oke ke manajemen. Dan beberapa layer lagi kan. Iya 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 iya. Kayak gue ya layarnya banyak. Benar benar benar. Eh tapi Angela sadar gak kalau. Ya kamu muncul ke dunia entertain. Sebagai sosok yang sangat diidolakan banyak pria. Bahkan kalau lihat komen-komennya tuh. Angela damage nya luar biasa. Oh wow. Itu. Idaman para cowok-cowok kamu sadar sama itu gak? Iya kalau dibilang gak sadar sih munak banget kayaknya ya kak. Iya tau kita juga perawatan beli baju bagus kan. Biar dapet kayak ya dibilang cantik atau rapi kayak gitu ya. Jadi sadar. Hmm. Bahkan kadang men-entertain mereka gak dengan. Iya foto-foto yang men-entertain mereka. Iya. Kau nanyanya gimana ya. Iya. Maksudnya ya. Dengan. Dengan foot. Gini. Dengan naik sepeda udah satu deh. Aduh gini. Aku gak bisa kalau itu sirkus. Akhirnya kamu melakukan. Ah ini kayaknya orang suka nih kalau aku begini gitu. Kalau aku naik motor. Ya secara gak langsung kayaknya sih kak. Soalnya kan akunya pun juga seneng gitu. Suka bukan pakai baju seksi sih. Tapi ya apa yang membuat aku happy aja deh. Seperti ini. Ini yang menurut aku. Aku posting. Ya semoga banyak orang lain suka. Atau bahkan kalau bisa sampai bisa menginspirasi kayak gitu. Bahkan kadang kan aku kalau bikin caption tuh suka banget. Mikir pakai kata-kata gombal. Kayak misalkan. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Bawa ranting kayu. Cakep. I'm nothing without you. Ayo dong dua lagi dong. Biar kayak di city link nih. Take off pantun. Landing pantun. Telur dadar, telur omlet. Cakep. Kamu gak sadar kalau aku pelet. Ya. Ternyata kita tahu ya. Kalau live streaming dia sering sama Bang Opi Kumis ya. Ya 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 ya. Tahu Angel setiap kamu posting foto di sosial media. Pasti ada artikel berita yang bahas foto kamu. Contohnya berita ini nih. Ada artikelnya. Oke ini foto terbaru nih. Empat potret seksinya Angela Lorenza. Pakai bikinnya di Bali. Netizen spek idaman laki-laki. Spek PGA kali. Aduh. Kok diem. Ini jam 4 sore kali ya. Iya. Oh ini mbak. Kira-kira gel nih kira-kira ya. Angel pesen menu apa. Oh itu. Coba tebak berapa orang yang di belakang sana ya. Nah iya. Fokusnya kesana ya temen-temen. Iya iya iya. Tumbe nih Kak Indra banyak diem ya. Enggak. Enggak. Maksudnya. Capek ya. Dia mulutnya emang kurang aktif. Tapi kepalanya yang lagi aktif. Oh berarti bukan anaknya aktif. Kepalanya aktif. Kepalanya aktif. Jangan pernah. Yuk. Iya 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 iya. Tapi katanya Angel ini punya. Kita ngomongin masalah relationship ya gitu. Iya iya iya. Punya. Apa ya. Punya. Memories. Bad memories tentang. Tentang abusive boyfriend. Dulu pernah? Dulu pernah waktu jaman SMA. Jadi SMA kan aku lulus tahun 2012. Kamu SMA di Jakarta? Di Jakarta iya. Iya iya iya. Pas jaman 2012 itu. Berarti tahun 2011 sampai 2010. Kan jamannya pakai Blackberry kak HPnya. Oke. Kamu yang mana? Tipe yang apa? Jevelin. Jevelin. Pakai minyak angin berarti. Pakai Gemini. Oh Gemini. Iya pakainya Gemini. Nah terus pas jaman-jaman itu. Aku kenalan sama satu cowok. Dari sekolah lain. Dikenalin sama anak tongkrongan. Biasanya kalau anak SMA kan ada menongkrong di warung gitu ya. Iya iya iya. Nah terus habis itu dikenalin jadian. Nah pas jadian tuh awalnya manis banget kok. Ya ampun berasa kayak bener-bener love bird yang jatuh cinta banget gitu. Terus habis itu. Ngapain aja waktu itu? Ya nonton gitu kan pacarnya. Nongkrong biasa di warung-warung gitu. Nenggak-nenggak anggur kan. Hei hei. Terus terus. Anggur. Kesana kesana? Kesana kesana udah mulai keliatan habitnya. Seperti dia posesif. Aku gak boleh kenal nongkrong sama temen-temen cowok aku. Terus kontak blackberry juga mesti sama cewek-cewek semua. Profile picture juga mesti sama cewek. Dan ini yang paling bikin aku kayak ngapain sih gue dulu gitu kan. Setiap bulan kak ngucapin happy anniversary. Harus. Harus. Happy anniversary. Happy anniversary ya. Dan itu ngucapinnya harus di status bebe ya. Ya ampun. Jangan percaya kalau pasangan kamu pasang foto bareng sama kamu ya. Eh lu kenapa? Di Kaleng Baigon juga ada foto kecoa. Ya. Kalau pasang foto profile di sosmed atau di whatsapp blackberry itu gak penting kak. Pada in the end kan kita maunya foto kita berdua terpasang di buku nikah kan. Ya bener. Ya bercuma gitu. Bener sih. Ya terus habis itu. Kenapa Gila? Sebentar. Jadi kan kayaknya mikir. Bukan. Di buku nikah lu foto lu di keletek sama pintu ya. Di keletek. Ada pintunya mendingan gambar Bobo Boy kan ya. Bobo Boy. Sama Tayo ada sekalian. Diganti Bobo Boy. Terus abusivenya sampai segitunya atau dia sampai fisikly? Kalau fisik sih ya waktu itu sempet berantem dorong-dorongan kan. Terus kayaknya gak sengaja aku ketabok dikit gitu. Main tangan. Hah? Main tangan dia. Ya karena gitu udah dorong-dorongan gitu loh. Kayak kamu gini oh kayak gitu. Jadi ya mungkin gak sengaja juga. Tapi kalau misalkan sampai mukul sih ya puji Tuhan. Jangan sampai lah ketemu sama cowok yang abusive. Apalagi sampai main fisik kayak gitu. Kalau mau kita main fisik di area lain aja Bos. Kalau pacaran dorong-dorongan mendingan pacaran sama Sergio Ramos udah coba. Wah aduh. Mending. Kalau mau aduh dorong-dorongan mending kita di itu tuh. Sayap suci ya. Oh iya yang berantem-berantem itu ya. Lumayan hadiah sponsor. Ini kan satu dorong satu narik ya. Apaan tuh? Iya iya. Apaan tuh? Mobil. Mobil. Satu dorong satu narik. Mobil mogok. Mobil mogok. Satu dorong satu narik. Dan sampai akhirnya putus. Udah gitu diselingkuhin lagi. Udah posesif kayak gitu. Ini lucu ceritanya. Jadi aku dia ketahuan selingkuhin aku. Karena jadi kalau di Blackberry itu jaman itu ada clear history. Tapi kita bisa lihat di setting lain gitu. Intinya kelihatan lagi chatnya kayak chat ini chat ini. Terus aku lihat dia kan pindah sekolah. Pas pindah sekolah ternyata sama temen satu sekolahannya kan beda sekolah sama aku. Apaan nih? Apaan tuh? Oh dari kamu dulu udah aja ternyata ya. Apaan tuh ya? Waktu itu kamu masih pakai kacamata apa? Udah ngantuk kayak dia. Mungkin kontennya jam 3 pagi kali ya. Ngantuk mulu heran. Akhirnya ketahuan telingkuh dan akhirnya putus. Nah gak putus. Udah gitu aku maafin lagi. Dia soalnya nyembah-nyembah di bawah kaki aku gitu kan sambil nangis. Kayak bayangin kalau ngelihat cowok nangis tuh sambil nyembah-nyembah kayak gitu. Luluh kan hatinya tuh aku bilang. Oh asian banget gitu. Yaudah akhirnya aku terima lagi. Akhirnya abis dia nyembah kamu gini kamu jadi banyak pengikutnya ya. Hahaha. Hahaha. I think bikin agama sendiri goblok. Bikin sete ya. Bikin sete ya. Bikin sete. Iya iya iya. Bikin sete, bikin stun. Iya iya iya. Terus abis itu aku terima balik. Putus ya itu diputusin mamaku. Hahaha. Karena ini deket sama mama kamu. Enggak. Bukan gitu begong. Gimana sih. Gimana sih. Disuruh putus sama mamanya. Jadi mamaku yang ngomong. Karena saking aku tuh kayaknya kalau misalkan dibayayin, disayang-sayangin lagi aku orangnya suka gak tega lulu gitu. Nah ini yang bahaya kadang-kadang cewek-cewek itu gak secara sadar ataupun gak sadar ada di dalam toxic relationship pun masih tetep mau gitu. Ada di dalam itu ya. Karena masih ada belief bahwa nanti dia akan berubah. Ini terakhir kalinya. Nanti keulang lagi. Bener-bener. Nanti dia akan berubah keulang lagi kayak gitu-gitu. Oh mbak nonton mbak ya. Siapa? Ya mama di luar sana. Ya kata ya. Iya mungkin lagi nyalamin ya. Maksudnya kan Angela. Angela ya kan. Jangan ditemenin ya. Enggak. Kenapa? Ya enggak ya orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana. Kayak adik-adik tuh ya kan Dek? Iya. Adik siapa? Ya maksudnya kan ada banyak dibawah. Kan waktu itu usia muda kan. Iya masih usia muda. Usia adik-adik. Gak apa-apa ya gue belain tenang aja. Iya. Kan memang ada konteks apa-apa. Iya gue belain tenang aja. Masa gue syuting sama Mongol lagi. Ya bener akhirnya gitu. Kita gak mesti chemistrying lagi maksudnya. Iya kita akhirnya jadi. Jadi ngerasa bahwa ya nanti dia bisa berubah. Jadi akhirnya menyayangkan hubungannya. Walaupun sebenernya udah toxic dan lain-lain. Nah itu ya. Ya intinya sih kalo misalkan cewek sebenernya cuma pengen satu disayang gitu. Kalo misalkan emang jenis kasih sayang si cowoknya tuh kasar atau apa ya lebih baik dirubah gitu. Karena kasih sayang itu. Iya kadang kan dia bisa kayak berdali ya ini watak gue ya ini habit gue sifat gue gitu. Kalo lu emang sayang sama gue ya lu terima gitu. Cuman kadang ya cewek juga kan maunya ya jangan kayak gitu lah udah. Makanya untuk ngomongin ini kita mendingan ngobrol sama ahlinya. Kita ada mengundang seorang ahli dia ini orang yang menciptakan kontraksin sirup. Ini adalah seorang psikolog. Psikolog. Dari sisi psikologi itu orang kayak gimana? Kayak apa sebenernya? Dari cowoknya dari secewek. Siapapun ya. Cewek ataupun cowok yang melakukan abuse thing ke pasangannya itu landasannya apa? Mau perbalat ataupun bisik ya. Iya iya iya. Langsung kita tanya ahlinya ini dia Sabrina Maidan. Halo Sabrina apa kabar? Silahkan. Silahkan. Halo Sabrina. Kita hari ini colorful banget ya. Oh iya bener juga. Sabrina ini ngomongin masalah psikologis. Nah pengen tanya dong iguana saya akhir-akhir ini gak apa-apa. Kan ada psikologisnya kenapa gitu. Iya tapi kan gak fokus di iguana kan. Eh kita ngomongin masalah toxic relationship. Ada orang yang udah jelas-jelas dipukul di abuse secara verbal maupun secara fisik gitu. Iya. Tapi masih tetep disitu gitu. Itu ketentrungannya gak apa sih? Maksudnya buat orang-orang yang masih bertahan di hubungan yang sudah abusive. Ditingjau dari sisi psikologi itu apa? Banyak banget nih bisa jadi emang udah bergantung ya. Kayak gitu. Nah kalo misalkan, kalo zaman sekarang ngomongin itu kan bucin ya. Ya bucin. Udah dipukulin, dinin itu, dikatakan kok masih mau gitu ya. Sebenernya bisa jadi udah ada ketergantungan nih. Ketergantungan dari secara finansial kak. Secara emosional kayak gitu. Jadi kok susah banget nih. Susah keluar kayak gitu. Oke. Tadi kayak Angel bisa lulu. Apapun yang dia sudah lakukan. Dan akan dijadikan senjata sama cowoknya. Nah ada yang menyakiti diri sendiri di depan ceweknya. Ataupun sebaliknya ya gitu ya. Bener, bener, bener. Ada yang menyakiti diri. Ya udah kalo kamu mau putus terus aku sayat-sayat ini. Atau jutot-jutotin kepala ke ager gitu misalkan. Lembek dong ya. Ya, ya masuk ke tembok gitu. Kan ada yang kayak gitu kan. Dan itu jadikan senjata setiap kali dia melakukan kekerasan. Dia akan turn over jadi kayak gitu. Oke. Habit yang tercipta dari backstory-nya. Atau dia menemukan solusi atas kekasaran. Oke. Gak ada api kalo gak ada sebab. Jadi sebenernya selalu ada sebab dan akibat nih. Jadi kalo misalkan kenapa sih orang itu kayak gitu gitu ya. Bisa kita tarik lagi tuh ada backstory-nya tuh. Gimana dia di keluarganya. Gimana dia waktu pas kecilnya. Atau hubungan dia sebelumnya tuh seperti apa. Kayak gitu. Jadi sebenernya selalu ada sebab dan akibat. Tapi kalo yang abuse gitu bukan sebuah pemakluman dong harusnya ya. Bukan. Bukan. Apapun yang sudah menyangkut kekerasan itu gak bisa dimaklumi sebenernya. Kayak gitu. Cuman biasanya nih. Terutama perempuan ya. Kadang-kadang tuh tadi aku denger kayak. Yah gapapa deh. Nanti juga berusaha berubah. Nanti kalo sama aku. Makanya bisa berubah deh. Pasti ada belief kayak gitu. Padahal belum tentu. Orang itu bisa berubah bukan karena kamu. Tapi orang itu bisa berubah. Kalo emang dia mau berubah. Memang orangnya sendiri. Kayak gitu. Kalo itu kamu ada pikiran kayak gitu? Ya ada ngerasa bahwa dia nyembah-nyembah terus jadi banyak orang yang nyembah. Kamu ada pikiran kayak gitu? Ya aku pikir dia bakalan berubah bukan karena aku juga sih. Maksudnya kan ada aku yang support dia yang sayang. Maksudnya nungguin yaudah kamu berubah sok silahkan gitu. Tapi ya jangan pake alasan aku untuk berubah. Harus dari diri dia sendiri. Karena dia juga. Dia tuh jahatnya sama aku doang loh. Kalo sama orang lain. Sama keluarganya sama apa. Baik banget. Tapi kalo sama aku. Sabar mbak sabar. Sabar. Jangan, jangan. 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 Tadi sepersekian detik. Sepersekian detik padaku udah mau maju. Terus ngeliat ini kamera tiga. Jadi mundur lagi nih kan. Badanku udah mau maju nih tadi nih. Cuman pas ada kamera. Emang degil itu suka inget istri. Iya kan. Tapi kadang suka lupa diri. Oke. Kalo kita ngomongin batasannya. Ini abusive atau tidak tuh dari mana? Sebatas. Ya katakan ada yang verbal. Oke. Sudah ini termasuk hubungan abusive. Oke. Atau kalo dari fisik ya udah jelas lah ya gitu. Apakah ngejambak udah termasuk? Fisik? 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 Ya nabok udah ekstrim. Nyubit gitu. Gemes. Gigit, gigit. Kadang kalo kita gemes terus gak gigit. Sebatas megang tangannya kenceng gitu. Itu abusive. Narik, narik. Kerah atau apa gitu. Mungkin ini kali ya. Macem-macem abusive dulu kali ya. Oh iya iya iya. Biasanya orang tuh suka mikir. Ah dia kan gak main tangan gak apa-apa. Jadi kadang-kala konteksnya itu abusive tuh cuman fisik. Padahal banyak. Verbal juga ya. Ada verbal. Ngata-ngatain ya. Ngata-ngatain. Terus ada juga emotional. Playing victim. Gaslighting. Gaslighting kayak gitu ya. Apa? Gaslighting. Gaslighting itu apa? Jadi itu lampu yang dibawa tangannya. Salah. Salah. Itu gaslighting. Gaslighting. Kalo gaslighting itu adalah taktik manipulasi sebenernya. Jadi si korban tuh termanipulasi. Dengan kata-katanya. Dengan sitoknya. Dibalikin lagi ya dok ya. Kayak gitu. Iya. Terus ada juga nih kekerasan secara finansial. Ditabok duit. Enggak dong. Mau. Disinat duit koin dua ember. Barat ya. Enggak dong. Terus ada juga yang secara seksual. Jadi sebenernya kekerasan itu gak cuma kayak dari fisik aja. Kayak di jamak doang, didorong doang. Gak kayak gitu. Dikatain secara verbal dimaki-maki tuh. Dimaki-maki termasuk kekerasan. Kayak gitu. Gitu. Kalo possessive yang terlalu mengekang. Sampai dia gak boleh kemana-mana. Gak boleh berteman. Gak boleh berteman. Anjala Dapet itu bishop juga. Termasuk emosional. Kayak gitu. Jadi itu dalam kategori isolit. Jadi gak boleh temenan sama siapapun. Kamu hanya milik aku. Kayak gitu. Jadi kan dia gak bisa untuk bersosialisasi. Gak bisa punya temen. Kayak gitu. Bahkan sampai ada yang diikutin. Handphonenya di track. Bisa ada. Iya. Ada. Tapi ada temen aku juga yang suka digituin loh. Emang dia maunya tuh dipossessive-in. Kalo misalkan dia dipossessive-in. Dia merasa kayak. Oh nih cowok sayang bang sama gue. Iya. Dan hubungannya emang gitu. Timbal balik. Jadi si cewek possessive-in cowok. Cowok possessive-in cewek. Dan emang ada kepuasan disitu. Kalo aku dengar ceritanya. Dia bilang. Kok lu kayak gitu. Emang suka hubungan kayak gitu. Suka. Gue seneng banget. Dan udah bertahan bertahun-tahun. Dan akhirnya gak kemana-mana kan. Si cowok juga gak kerja. Karena akhirnya dua-dua nganggur kayak. Sempet buka-buka terpulsa. Cuman gak laku juga. Enggak. 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 Cable-nya. Cepalahnya. Kayak gitu. Jadi sebenernya. Jangan dipikir. Abuse itu cuma buat cowok ke cewek. Tapi bisa sebaliknya juga. Kayak gitu. Kadangkala kan. Kita ada stigma dan pemakluman ya. Jadi. Ah gak apa-apa. Iya maksudnya. Kadang kesian dong sama cowok. Kalo misalkan. Dapet pelakuan gak enak. Atau kekerasan fisik. Atau verbal kayak gitu. Ngadunya sama siapa gitu. Kalo cowok kan. Apa sama cewek lain ya. Enggak ngadu. Cuman ngobrol aja. Tapi di kosannya dia. Beda lagi. Iya. Yang ngobrol doang. Iya ngobrol. Sama siapa dok. Biasanya kalo misalkan. Cowok mau mengadu. Oh bisa sama temennya. Kayak gitu kan. Makanya kita put. Ada lembaga-lembaga nya juga. Iya ada lembaga-lembaga. Atau mungkin langsung ke profesional. Kayak gitu. Kadangkali tadi. Kalo misalkan. Cowok. Mau ngomong. Takutnya di stigma. Iya. Kayak gitu doang. Ah cemen lu. Masak kalah sama bini lu. Kayak gitu. Masak. Jadi aku harus. Gimana? Gimana? Kalo lu. Kalo lu. Lu nganya harus gimana? Maksudnya kalo lu sama bini lu gitu. Emang sekarang lagi gitu? Enggak kan? Enggak. Enggak. Cuman banyak diatur aja. Enggak. 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 Pertamanya adalah harus diakuin dulu. Oh. Betul. Kayaknya something strong sama gua nih. Gua kayaknya punya. Gua punya penyakit nih di dalam. Entahlah dari trauma masa lalu dan segala macam. Itu langsung kepraktisi. Atau gimana? Kadang banyak yang denial soalnya. Enggak gua gak apa-apa. Banyak banget. Dan orang yang ke psikolog tuh. Bener. Takut. Misalnya nih cerita. Gua abis dari psikolog kemarin. Lu kenapa? Iya. Langsung kayak. Gila ya. Selain mereka denial. Dan mereka kadang-kadang juga self proclaim gitu loh. Betul. Enggak kesehatan. Enggak psikolog. Tapi mereka dia. Aku nih ada ini, ada ini, ada ini gitu. Self diagnosis jadinya. Self diagnosis. Bener-bener. Gimana itu? Kalau misalnya kalau kayak. Pro pro. Nalo. Dok apa pro? Gak tau. Kalau misalnya kayak udah ngerasa nih. Aku setuju banget sama angkatnya Kak Surya. Bahwa kalau misalnya ada something wrong. Berarti kita harus menyadari. Kita harus ada awareness. Kenapa ya? Kok gue kayaknya posesif banget nih sama cewek gue. Sama pasangan gue gitu. Apa nih? Apakah karena dia. Emang si perilakunya yang merujukan. Bikin kita gak nyaman. Gak aman. Atau dari diri sendiri ngerasa gak aman. Biasanya kayak gini. Dari dirinya sendiri ngerasa gak secure. Takut ditinggalin. Takut diselingkuhin. Takut nanti kejadian yang belum-belum terjadi. Jadi. Overwhelming sama pikirannya sendiri. Tuh. Aku tipe begitu tuh. Aku tuh. Sekarang kalau masalah apapun sama keluarga tuh. Mikirannya yang belum terjadi tuh udah. Udah kayak kepikiran aja. Saat-saat laki-laki udah menikah. Overthinking adalah. Saat bininya whatsapp. Aku mau ngomong. Nah itu apa-apa kepikiran. Anjing gue salah apa ya. Mau ngapain ya. Kenapa gak di whatsapp aja langsung ya. Iya. Aku mau ngomong. Dari kerja sampai pulang. Ngetok rumah. Masih kepikiran. Ngapain ya. Ngapain. Ngapain apa. Naruh andok basah. Gimana. Ngacak-ngacakin lipetan baju. Iya lipetan baju. Berarti semuanya harus sadar batasnya sampai mana. Betul. Kadang kita perlu menyadari. Batas kita tuh sampai dimana. Sama tadi kayak katanya Kak Surya. Kira-kira gue tuh sampai sanggupnya dimana. Kadang kita bilang. Engga gapapa. Denial. Tapi ternyata pas kerja. Marah-marah. Terus atau enggak. Orang gak salah. Kena ibasnya. Nah kayak gitu. Berarti kan ini udah something wrong nih. Nah berarti kita harus sadar ke diri kita. Kayaknya gue udah butuh dibantu deh. Nah siapa yang bisa ngebantu. Misalkan. Dari tir bawah dulu nih. Misalkan dari sahabat dulu. Kita cerita nih sama temen gitu ya. Misalkan Kak Surya cerita sama Indra. Itu gak dapet solusi nih. Ketawa mulu gitu ya. Malahnya ada kayak. Kok gue malah makin salah gitu ya. Kalau aku curhat sama jegel. Gel aku lagi kayak gini. Abang masih mending. Oh tau. Jadi adu ya. Jadi adu. Jadi kalau menang mending ya. Nah atau ngobrol sama temen malah jadi kalau mending mending. Nah kalau emang dari tir yang tadi baling bawah gak bisa. Kita coba nih. Datang ke psikolog kayak gitu. Karena datang ke psikolog itu gak artinya kamu tuh sakit atau suatu gangguan. Bisa jadi kita butuh pandangan orang yang objektif nih. Apalagi dari ahlinya ya. Nah jadi mungkin kayak gini. Kayak misalkan kita lagi nyetir nih. Kan ada blind spot tuh. Kita gak bisa ngeliat nih. Yang mana sih sisi yang gak kita lihat nih gitu. Nah dengan adanya kita datang ke psikolog. Kalau kita tau nih. Oh kayaknya ini emang miss deh sama gue deh. Mungkin ini bisa gue perbaiki deh kayak gitu. Hmm. Bener juga. Enak ya ngobrol sama psikolog. Psikolog ya. Bener. Makanya jangan malu ya. Iya harusnya jangan malu. Jangan terlalu. Orang-orang stigma nya begitu kan. Psikolog ada aja ini apa gitu. Kalau anak-anak sekarang yang pro claim. Yang self claim tiba-tiba. Gue punya anxiety. Gue punya panic attack. Gue punya apa segala macem. Dipolar. Bener. Cuma gara-gara hal sepele gitu. Panic attack itu bukan. Hal sepele. Panic attack itu ketika hujan gerimis. Tapi lu masih main game. Tapi jemuran belum diangkat ya. Teriakin sama mama lu itu panic attack. Iya 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 iya. Iya 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 sih. Jemuran belum diangkatin. Iya mah iya kan itu panic attack. Panic attack. Bener bener bener. Gak gitu dong. Aku mau ngomong sama kamu. Nah. Itu panic attack. Iya panic attack tuh. Bukan itu. Bukan itu ya. Panic attack tuh digedor warga. Aduh. 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 Karena rumahnya gak tau kosong apa enggak. Karena mungkin jam 9 belum buka pintu. Akhirnya warga gedor. Iya. Gitu. Bobor lagi warganya. Aduh. 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 Pertahun-tahun. Bahkan kalo kita mau merisa orang aja. Kan gak bisa langsung kayak gitu. Kita harus ada assessmentnya dulu. Kayak gitu. Jadi, ya kurang-kurangin lah. Jangan sampai malah jadi self diagnosis. Karena belum tentu apa yang dibaca. Apa yang dilihat. Itu ternyata kediri kamu. Kayak gitu. Oh gitu. Bahkan kadang-kadang jadi bantalan. Maaf ya. Setelah melakukan kesalahan. Ya. Lakunya punya. No, no, no. Masonality yang berbeda-beda. Nah itu yang harus dihapuskan. Kenapa? Kasirnya curhat deh Kak. Kayaknya lagi banyak banget ya. kita-kita butuh juga gak sih kayaknya ngobrol-ngobrol gitu iya ya kita ya harusnya ya ngobrol kita soalnya kita nih di depan tv-nya bisa gini-gini tapi kalau di dalam tuh suka kepikiran aneh ada yang bilang yang paling stress itu pekerjaan sebagai komedian tapi emang bener adanya bener kan pak kasih muzik sedih dong orang taunya kita bikin ketawa ini kalau kita ngomong kalian ketawa kalian gak tau kan kita di dalam mikirin cicilan apa aja apa aja kak gak tau ya kalau gue sih mobil doang ya jagel ada rumah iya 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 berarti mesti ada warningnya ya ada signnya bahwa oh ini udah mulai abusive oh ada yang salah sama gue harus harus apa ya harus harus berserah sama diri lu oh gue terima aja ada yang salah sama diri gue jadi jangan jangan dinaik karena makin ditahan bener gak sih makin ditahan makin di push untuk gak keluar makin nanti akan numpuk staking dan segala apa nih emotion nih emotion justru perlu adanya regulasi emosi kita perlu untuk bisa tau nih emosi ini sehat atau enggak kayak gitu kan kalau yang namanya kita ngomongin emosi ada emosi positif ada emosi negatif kayak gitu tapi kalau misalkan ada masalah nih tadi misalkan udah punya masalah dengan cicilan punya masalah dengan ini terus ditahan-tahan gitu kan meledak nanti kayak gitu jadi emang butuh untuk kita regulate gitu emosi yang positif itu kayak apa ya emosi yang sehat itu lagi marah-marah sambil main bulu tangkis sehat gak dong sehat sih bener kalau emosi yang positif bahagia happy excited tapi perlu dirilis gak sih emosi itu perlu sangat perlu perlu kayak ada orang yang kalau kesel nahan-nahan-nahan sekali-kali boleh marah gak sih marah tuh marah wajar sifat dasar manusia kan bahkan kan ada yang ini kan ada satu tempat yang kita bisa mukulin barang-barang bekas untuk rilis emosi ada 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 jadi kayak di satu tempat gitu kita ngambil pukulan baseball mukulin tipe mau kemana pak mau ke sana langsung langsung nanti dulu nanti dulu nanti dulu aja kalau mau ke rumah saya yang sekarang bapak hancurin nanti tolong ganti baru ya bapak hancurin bilang kamu ganti desain terus tapi iya harus dilepaskan ya harus kayak gitu tapi dengan cara yang sehat kayak gitu misalkan tadi mau banting-bantingin barang mau mukul-mukulin tapi kan ada tempatnya jangan kayak di rumah bantingin piring kayak gitu apalagi banting anak orang jangan nah jangan apa itu angel itu kan apa namanya kayak Ricky Cee Ricky Cee sering banting food angel gitu-gitu smackdown smackdown dokter apa aja nih tanda-tanda iya kan iya iya anak orang iya benar iya benar masa anak porn pisang iya banding sama namanya olahraganya gitu iya kan benar iya 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 terus apa ya dokter red flag atau tanda-tanda kalau misalkan kita harus menghindar dari hubungan kayak gitu hubungan yang toksik ya iya apa tuh gimana sih apa sih istilahnya love booming jadi tuh kayak di dan 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 jadi dikasih sayang 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 kayaknya di pikiranku kalau yang kesini tuh bukan itu deh namanya iya seperti panah asmara data iya iya tapi yang aku tahu tuh bukan itu bukan love boom namanya apa apa yang bilang cuping eh aku bilang cuping loh ya iya 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 kalau love booming itu dia tuh memberikan kasih sayang tuh terus-terusan kayak gitu ya sampai si pasangannya itu percaya bahwa dia adalah orang terbaik oh dia adalah aku gak bisa hidup tanpa dia bentuknya kayak misalnya kata-kata apapun kasih sayang jemput jemput ngasih duit ngasih apa gitu-gitu anything tapi nanti di underside terus nanti dia akan memanipulatif playing victim nyala-nyalain pasangannya kayak gitu itu dinamakan love booming jadi awalnya dikasih rasa bahagia dulu tapi nanti disalah-salahin playing victim take in for granted kayak gitu iya kayak gitu terus apa lagi apanya nih yang yang tipe-tipe pasangan yang abisit gitu kalau misalnya kalau tipenya kak Indra kayak gimana aku love booming sih mau ya bukan bukan itu tidak baik ya itu tidak baik tidak baik yang love booming tidak baik love booming love booming jadi kayak ada lendakan cinta kayak gitu love booming ya bukan booming bukan bukan booming adalah kayak paming salah-salah ya seperti itu terus apa lagi tanda-tandanya toxic itu tanda-tandanya refek nih kalau tadi udah diatur-atur overprotective kayak gitu ya posesif banget kayak gitu terus misalnya udah gak bisa tahu yang namanya batasan yang sehat kita tuh boleh punya batasan tapi tahu batasan yang sehat sama yang enggak misalnya yang gak sehat apa nih udah mulai nih tadi kayak si Angel kayak eh kamu gak boleh temenan sama dia gak boleh nih follow-followan gak boleh like-like nah itu itu udah area-nya udah toxic banget tuh kayak gitu atau mungkin misalnya masih pacaran udah ngatur-ngatur padahal siapa kamu kayak gitu jadi kita emang harus tahu banget batasan yang sehat tuh kayak apa kita harus punya sikap sampai sini udah selesai betul sikap tugas itu penting banget lo gak bisa mencampur urusan gue yang ini bisa ya mudah-mudahan banyak pelajaran yang di dari sini terima kasih banyak Sabrina terima kasih banyak Angela terima kasih udah sharing thank you thank you Kak Indra ya mudah-mudahan kita terhindar dari yang sifat-sifat yang bisa merugikan orang lain apalagi kalau emang berasa sakit dirinya ya ketemu psikolog lah jangan malu gak apa-apa untuk ngobrol aja kok gak apa-apa dan temen-temen yang di luar sana kalau ada temennya psikolog ayo coba di ya gak apa-apa dong jangan kalian terus judge apa-apa gitu-gitu kayaknya lo harus ketemu psikolog sampai ketemu lagi bye sub indo by broth3rmax